Paskah terjadinya longsor dan banjir yang menimpa dua kampung di Kelurahan dan Kecamatan Cibadak. Kini warga kerja bakti membersihkan sisa puin bangunan yang terdampak banjir dan longsor. Puluhan warga kampung Bojong Jagal bekerja bakti membuka jalan baru, yang sebelumnya akses jalan yang menghubungkan empat kampung putus karena longsor. Jalan alternatif ada, tapi istilahnya masyarakat kan lebih jauh, jadi muter. Ini kan jalan ke sini ini bisa dipakai oleh empat RW. Bojong Jagal, Bojong Setra, Bojong Masjid, dan Bojong Kuri. Sementara itu di kampung Kebonpala, Kelurahan Cibadak, sebelumnya puluhan rumah terendam banjir, dan dua rumah rusak tergerus arus sungai Cicatih. Pemilik rumah yang ambruk mencari sisa barang yang bisa diselamatkan. Sementara itu ia masih kebingungan untuk tempat tinggal karena rumahnya yang hancur. Kini ia mengungsi di rumah saudaranya. Numpang dulu di rumah saudara, karena ini kan musibah nggak tahu ya, jadi sementara numpang dulu di rumah saudara, kadang di rumah adik. Pas kejadian itu lagi di mana? Lagi di rumah, pas mau goreng telur, itu di rumah adik, pas ngedengar-dengar itu rumah roboh, kata nggak bisa ngomong. Para warga di kedua kampung dalam satu kelurahan tersebut, kini mengharapkan bantuan pemerintah untuk perbaikan jalan, dan bantuan pembangunan rumah yang rusak karena banjir. Insan Maulana Firdaus, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.